selamat pagi semua ini hari yang menyenangkan sekarang saya ada di huta padang ya kali ini kita mau pagi-pagi buat ini pagi-pagi mau buat lemang oke ini ketan ya guys banyaknya sesuai dengan selera saja ini ketan lalu itu ada daun pisang itu bambu ya guys lagi diukur sama kakak mertuanya bu saya anaknya nenek saya ya itu daun pisangnya yang masih muda jangan yang udah tua yang udah tua susah untuk dibentuk ya ini buatnya gampang banget dibentuk dibentuk oke seperti itulah caranya dimasukin oke gampang kan oke setelah selesai ini saya masukin itu ketannya ke dalam lemang sebenarnya bisa sih pakai tangan biar lebih cepat tapi ini karena biar hati-hati aja katanya oke kita masukin seperti ini cara perlahan tapi pasti oke kita tunggu kita tunggu saya dan nenek bergantian kok masukinnya dan ini kakak saya lagi membentuknya lagi dan ini nenek saya lagi masukin sampai full ini masukin ketannya sampai full ke dalam lemang diisi diisi di terawang dibentuk 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 pokoknya beginilah sampai selesai selesai motongnya harus hati-hati dan pelan-pelan seperti inilah seperti inilah coba dipotong pakai pisau katernya secara perlahan agar tak rusak seperti inilah seperti inilah ya oke 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 seperti inilah seperti inilah agar tak rusak agar tak koyak ambil daun pisang yang mudah jangan yang tua karena yang tua tak dapat dibentuk seperti inilah seperti inilah yang pengen masak lemang ala orang desa rasanya nikmat enak dan manus 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 ini nenek saya masukin ketannya se ketan 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 ya perlahan oke itu kakak saya lagi ngebentuk dan itu bau saya lagi meras santan peras 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 santannya santannya diperas peras peras santan tanya diperas peras 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 santan ini nenek saya masukin ketannya itu bu saya lagi meras santan gotong royongnya masih kita dapat dan ini sebelum kita buat lemangnya ini ketan sisa dan ini ini santannya ditambahin garam halus dan ini masukinlah santannya ke dalam lemang sampai penuh ataupun secukupnya masukin santan ke dalam lemang secukupnya saja orang-orang dulu sangat cekatan ini makan yang dimasak lebih nikmat rasanya makan yang dimasak lebih nikmat rasanya masukin santannya secara perlahan-lahan jangan sampai tumpah tapi berhati-hati jangan sampai tumpah tapi berhati-hati beginilah posisinya kalau ketannya banyak beginilah posisinya kalau lemangnya banyak apinya jangan terlalu garam jangan terlalu besar nanti lemangnya gosong tiga jam kemudian beginilah bentuknya ya kita tes dulu matang apa enggaknya ya begitulah oke kita tes dulu setelah itu kita bungkus mari 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 kita bungkus lemangnya biar dia rapi dan bersih awet muda biar dia rapi bersih awet muda rasanya rasa ketan nikmatnya nikmat lemang aduh hai orang dulu rasanya masaknya nikmat beginilah cekatan orang saling tolong menolong dalam membuat lemang asli kalau buat sendiri sangatlah melelahkan tapi nikmat rasanya kotong royong itu sangatlah penting beginilah nikmatnya ya beginilah kalau sudah dibungkus semuanya Hore hari kedua kita mau melihat yang kurban deng 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 motongnya telat tapi masih dapat momen yang kayak gini asyik asyik nikmatin aja terima 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 kelimayan Terima kasih. Terima kasih.